Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada akhir tahun 2023. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan, Bank Indonesia keputusan menahan suku bunga ini mengantisipasi ketidakpastian global. Selain itu, Peri mengatakan keputusan ini merupakan langkah preemptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi akan tetap terkendali. Bank Indonesia memperkirakan inflasi dalam kisaran sasaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024. Meski demikian, Peri menegaskan bahwa kebijakan makroprudensial pro-growth untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial akan longgar. Dengan memperkuat efektivitas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dan menurunkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan lebih lanjut. Akselerasi digital sistem pembayaran juga akan diperkuat untuk memperluas inklus ekonomi dan keuangan digital, termasuk digiatalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain menahan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,25% dan suku bunga lending facility di level 6,75%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!